Polisi menetapkan dua orang tersangka buntut keributan duel pedagang dan preman di Jalan Merdeka, Kabupaten Garut, Senin 14 Maret 2022. Saksi menyebut kejadian itu bukan dipicu perebutan lahan parkir, melainkan duel antara pedagang toge dengan preman. Tersangka bernama Rituan merupakan pedagang toge di sekitar lokasi kejadian. Istri Rituan, Dina Mustiana, menyebut bahwa suaminya bukanlah preman. Dia menceritakan bahwa sebelum kejadian, sang suami sedang berjualan toge seperti biasa. Kemudian membela temannya sesama pedagang yang diganggu preman tengil. Sang preman tidak terima dan menyebut Rituan sebagai anak kecil. Sambil mengeluarkan sebilah golok, si preman bernama Hermawan itu menyerang Rituan. Dalam duel, Rituan berhasil merebut golok Hermawan. Dalam keadaan membela diri, sang pedagang toge pun menebas tangan kiri preman tengil itu hingga putus. Meski sebelumnya golok lawannya sempat melukai bagian kepala Rituan. Kasat Reskrim Pores Garut AKPD Desopandi menyebut bahwa Hermawan dan Rituan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat pasal 351 KHUAP tentang penganiayaan. Keduanya dijerat pasal 591 KUAP. Keduanya dijerat 151 KCAP. Keduanya dijerat ke pescox total 501 KUAP. Keduanya dijerat 202 KCAP. Keduanya dijerat 151 KUAP. Keduanya dijerat 152 Keseja na casting pierah tournaments bert zaerokekan기로 pergeرض. Keduanya dijerat 151 Kcama dijerat 151 KCAP.